Rekan-rekan media yang saya hormati, saat ini saya berada di Genewa, Swiss, untuk kunjungan satu hari, yaitu tanggal 26 Februari. Beberapa pertemuan saya hadiri selama berada di Genewa, yaitu yang pertama menjadi pembicara di high-level segment Conference on Disarmament. Sebagai informasi teman-teman, Indonesia saat ini memegang posisi sebagai presiden dari Conference on Disarmament atau CD. Yang kedua, sebagai pembicara di high-level segment Sidang Dewan HAM PBB ke-55. Dan sebagai informasi juga teman-teman bahwa selama setahun ini, Indonesia menjabat sebagai wakil presiden dari Dewan HAM. Yang ketiga adalah pertemuan Arab Group OIC Joint Ministerial Committee dengan Sekjen BBB yang khusus membahas mengenai masalah Palestina. Yang keempat, side event terkait Palestina yang diadakan oleh Menlu, Palestina. Kelima, saya juga melakukan tiga pertemuan bilateral masing-masing, yaitu dengan Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Menteri Luar Negeri Iran, dan juga dengan Sekjen CTBTO. Jadi selama satu hari ini, total pertemuan yang saya lakukan berjumlah tujuh pertemuan. Dekan-dekan saya awali dengan high-level segment Conference on Disarmament. Conference on Disarmament adalah satu-satunya forum negosiasi multilateral yang membahas upaya pelucutan senjata. Forum ini beranggotakan 65 negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5. Pertemuan kali ini dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa selaku Presiden Conference on Disarmament. Di dalam pernyataan nasional, saya tekankan pentingnya mengatasi kebuntuan yang dihadapi oleh Conference on Disarmament saat ini. Dan sebagai Presiden, Indonesia berkomitmen untuk mendorong transparansi, keseimbangan, dan juga dialog yang konstruktif. Saya sampaikan tiga pesan utama. Pertama, perlunya memperkuat komitmen terhadap perlucutan senjata global. Saya sampaikan, Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau TPNW dan siap mendorong universalisasinya. Indonesia mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Ploriferasi atau NPT. Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN terus mendorong penandatanganan segera protokol SONFES oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5. Hal kedua yang saya sampaikan adalah, perlunya fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, bukan hal-hal yang justru memecah. Negara-negara harus terus mendorong tercapainya kemajuan dalam perlucutan senjata baik dari sisi prosedural maupun substantif. Fokus utama hendaknya ditujukan kepada isu-isu yang menuai kesepakatan, seperti negative security assurances yang legally banding dan traktat cut-off bahan fisil. Ketiga, perlunya mengatasi tantangan-tantangan keamanan baru. Conference on Disarmament harus adaptif dan responsif terhadap landscape keamanan yang terus berubah, termasuk munculnya teknologi baru dalam sistem persenjataan dan perang modern, serta mewujudkan traktat untuk mencegah perlombaan senjata di Antariksa. Di akhir pernyataan, saya sampaikan kecaman atas wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza. Saya juga mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa. Dan terakhir, saya sampaikan penyesalan terkait tidak tercapainya kesepakatan mengenai aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament. Dekan-dekan yang saya hormati, pertemuan selanjutnya adalah high-level segment sidang Dewan HAM PBB yang ke-55. Partisipasi pada pertemuan ini sekaligus menandai dimulainya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Dalam pernyataan nasional Indonesia, saya sampaikan Dewan HAM harus menjalankan kewajibannya menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Saya sampaikan tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, perlunya memperkuat ekosistem HAM. Ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Di ASEAN, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue. Di Afganistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights. Dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti komisi penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas kepada negara anggota. Hal yang kedua yang saya sampaikan di dalam pertemuan Dewan HAM yaitu pentingnya mengintensifkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan. Krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik memerlukan kerjasama dan solidaritas global untuk mengatasinya, termasuk pemenuhan kewajiban dalam konvensi pengungsi. Mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi. Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA. Sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir. Hal yang ketiga, pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara. Hak pembangunan setiap negara harus dihormati guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai SDGs. Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran. Rekan-rekan yang saya hormati, Kegiatan berikutnya adalah pertemuan Komite Liga Arab OKI dengan Sekjen PBB yang khusus membahas isu Palestina. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, Komite Menlu mendapat mandat dari KTT Liga Arab dan OKI di Riyad bulan November lalu untuk menggalang dukungan internasional bagi Palestina. Menlu yang hadir dalam pertemuan dengan Sekjen adalah saya sendiri, Menlu Indonesia, Menlu Arab Saudi, Jordania, Palestina, dan juga Mesir. Pertemuan berlangsung dengan sangat terbuka dan beberapa hal yang dibahas antara lain. Pertama, kami, grup para menteri luar negeri, menyampaikan apresiasi atas dukungan Sekjen PBB terhadap isu Palestina ini. Yang kedua, kami tekankan betapa jelasnya double standard yang diterapkan oleh sejumlah negara untuk isu Palestina ini. Yang ketiga, kita perlu bekerja keras untuk menyelamatkan unruah, mengingat pentingnya unruah bagi pengungsi Palestina. Bukan saja yang tinggal di Gaza, namun juga pengungsi Palestina yang tinggal di tepi barat, Jordania, Syria, dan lain-lain. Yang keempat, para menteri luar negeri OKI yang hadir menyampaikan kembali komitmennya untuk terus berjuang bagi Palestina. Dan yang kelima, kami sampaikan, two state solution menjadi satu-satunya solusi. Dan ini penting untuk terus menjadi pedoman bagi kita semua. Rekan-rekan kegiatan selanjutnya adalah side event terkait Palestina. Jadi isu Palestina ini banyak sekali dibahas di semua event yang dilakukan di markas besar PBB di Genewa pada hari ini. Side event untuk Palestina, tema yang diambil adalah Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory dan diselenggarakan oleh Palestina. Para menlu yang tergabung dalam komite menlu Liga Arab dan OKI, yang tadi saya sebutkan, menlu Arab Saudi, Jordan, Mesir, saya sendiri, dan tentunya Palestina, turut hadir dalam side event ini. Di dalam pernyataan Indonesia, saya sampaikan, kita saat ini berperang melawan pelanggaran berat HAM oleh Israel di Gaza, pelanggaran terhadap hukum internasional oleh Israel, kita berperang melawan double standard, dan kita juga berperang melawan ketidakadilan terhadap Palestina. Saya juga sampaikan pertanyaan bahwa dengan situasi yang terjadi di Gaza dan Palestina, apakah kita akan tinggal diam? Seharusnya jawabannya adalah tidak. Selain itu, di dalam side event tersebut, saya juga menyampaikan beberapa hal. Pertama, genjatan senjata sangat diperlukan jika kita ingin melihat perbaikan situasi di lapangan. Kedua, bantuan kemanusiaan yang cukup dan berkelanjutan diperlukan, termasuk untuk penduduk di Gaza Utara. Teman-teman, dari berbagai informasi yang saya peroleh, penduduk yang tinggal di Gaza Utara, saat ini banyak yang mengalami kelaparan. Ketiga, kita harus mendorong kerja UNROA, UNROA. Kita harus menyelamatkan UNROA karena terkait dengan hidup jutaan pengungsi Palestina. Isu mengenai UNROA ini banyak disebut, teman-teman, oleh para menteri luar negeri yang hadir di dalam side event ini. Hal yang keempat, saya sampaikan kita harus terus melawan pemberlakuan double standard. Dan sekali lagi, isu double standard ini juga banyak disebut oleh para menteri luar negeri. Kelima, saya sampaikan mengenai keputusan ICJ yang seharusnya mengikat bagi semua negara termasuk Israel. Namun, sebulan setelah keputusan sementara ICJ atas submisi Afrika Selatan, Israel tetap tidak memenuhi tenggat waktu untuk menyampaikan laporan wajibnya atau obligatory report. Hal ini tentunya tidak dapat terus dibiarkan. Keenam, saya sampaikan hentikan dukungan dan pengiriman senjata kepada Israel. Dan sebagai penutup saya sampaikan bahwa kita harus terus bersama. Kita harus terus bekerja sama untuk memerangi ketidakadilan yang sudah berlangsung sangat lama bagi bangsa Palestina. Dekan-dekan, di sela-sela pertemuan, semua pertemuan yang saya sebutkan, saya juga melakukan tiga pertemuan bilateral, yaitu dengan Menteri Luar Negeri Iran dan Kazakhstan, yang utamanya membahas mengenai situasi Palestina dan kerjasama bilateral, dan juga dengan Eksekutif Sekretari atau Sekjennya, CTBTO. Dengan Iran, selain masalah Gaza, kita membahas mengenai kerjasama Robotic Telesurgery Center di Indonesia yang MOU-nya sudah ditandatangani pada bulan Desember lalu. Sedangkan dengan Kazakhstan, dibahas mengenai dukungan Kazakhstan atas upaya untuk segera menyelesaikan negosiasi Indonesia EAEU Free Trade Agreement. Kemudian kita juga mendorong atau sepakat dimulainya negosiasi bilateral investment treaty yang sudah dimulai pada bulan November tahun lalu, dan kita juga menyajaki kerjasama untuk penguatan konektivitas dan kerjasama Sister City antara Nusantara dan Astana. Sedangkan dengan CTBTO dibahas kerjasama Indonesia, CTBTO antara lain dalam pemantauan gempa bumi dan tsunami, dan saya sampaikan komitmen dukungan Indonesia terhadap CTBTO sebagai traktat yang sangat penting bagi keamanan global dan perlucutan senjata, serta apresiasi kepada CTBTO dalam mendorong penghentian uji coba nuklir. Rekan-rekan, itu hasil kunjungan saya ke Jenewa, dan besok pagi-pagi sekali saya langsung kembali ke Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.